Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin Sahabat yang dimuliakan Allah pada kesempatan Jumat yang luar biasa ini Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari channel youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Kemudian kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada beginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasul yang sangat kita cintai Dan kita nantikan syafaatnya bidunia wal akhirah Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah pada kesempatan hari ini Kami ingin mengucapkan jazakumulahu khairan Kepada semua sahabat yang telah mendukung perjuangan dakwah kami Terima kasih kepada sahabat yang telah share video-video kami Yang telah subscribe channel youtube Taman Surga Yang telah mengklik atau menekan tombol lonceng Dan memilih lonceng yang paling atas Semoga Allah azza wa ta'ala Membalas kebaikan Anda Mudah-mudahan Anda sekeluarga Diampuni semua dosanya Dilancarkan urusan hidupnya Dimudahkan urusan ekonomi dan rezekinya Dikabulkan semua hajatnya Diselesaikan semua masalahnya Semoga yang sakit diberikan kesembuhan Dan kita semua diberikan panjang umur Mudah-mudahan Anda senantiasa meningkat keimanan Ketakwaannya, ketauhidannya Dan juga ibadahnya kepada Allah azza wa ta'ala Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah Setiap orang pasti pernah mengalami memiliki masalah Jadi ketika kita memiliki masalah seberat apapun itu Jangan pernah lepas Jangan pernah lupa bahwa Allah azza wa ta'ala lah Yang memberikan masalah kepada kita Dan hanya kepadanya lah Kita meminta memohon pertolongan untuk dilepaskan Sahabat yang dimuliakan Allah Sempatkan untuk baca doa ini Setelah selesai solat jumat Insya Allah biiznillah Bisa menjadi doa Bagi kita kepada Allah azza wa ta'ala Agar kita meminta dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Supaya hutang segunung dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan bisa menjadi doa kita Untuk memohon Supaya diberikan rezeki yang lancar Halal Berkah barokah di dunia dan di akhirat Serta bisa digunakan untuk bekal ibadah Dunia dan akhirat Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah Diriwayatkan dari Sohabat Abu Wurairah radiyallahu anhu Ia berkata Baginda Rasulullah s.a.w. bersabda Sebaik-baik hari Dimana terbit matahari Adalah hari Jumat Pada hari itu Nabi Adam diciptakan Dimasukkan ke surga Dan dikeluarkan dari surga Rawahu Muslim Hadis Riwayat Imam Muslim Sahabat yang dimuliakan Allah Kemudian Karena hari Jumat ini merupakan hari yang baik Termasuk salah satunya adalah Hari yang mustajab untuk berdoa Sahabat yang dimuliakan Allah Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Doa merupakan otak ibadah Hadis Riwayat Imam Tirmidhi Dari sahabat An-Nas radiyallahu anhu Dan status atau predikat hadis ini adalah Sohih Doa ini disebut otak ibadah Karena dua hal Yang pertama Doa merupakan perwujudan Perintah Allah s.w.t Atas firmannya Uda'uni astajib lagum Berdoalah kalian kepadaku Nisjaya akan ku beri Oleh karena itu Doa adalah otaknya ibadah Kemudian yang kedua Bila seseorang melihat Bahwa kesuksesannya di dunia Adalah urusannya Allah s.w.t Maka dia memutuskan semua harapan Hanya kepada Allah s.w.t Dia hanya berdoa kepada Allah s.w.t Atas keperluannya Inilah yang dimaksud dengan pokok ibadah Di samping itu Tujuan ibadah adalah pahala Dan inilah yang diminta di dalam doa Di dalam kitab Syekh Nawawi al-Bantani disebutkan Bahwa hakim berkata Doa merupakan otak ibadah Doa merupakan ungkapan Atas kelemahan dan ketidakberdayaan Sekaligus pengakuan Bahwa segala sesuatu itu Milik Allah s.w.t Dan sebagai bentuk Kepasrahan kepada Allah s.w.t Sahabat yang dimuliakan Allah Barang siapa yang ingin doanya terkabul Doanya cepat terkabul Maka ada tata cara Jadi kalau kita hanya sekedar berdoa Tanpa menggunakan etika Maka kita sudah mendapatkan ibadahnya Tetapi belum tentu doa itu terkabul Syekh Abdul Qadir Cailani berkata Etika berdoa adalah sebagai berikut Yang pertama adalah Menengadahkan kedua tangan Artinya tangannya diangkat ya Kemudian yang kedua adalah Memuji Allah s.w.t Yang ketiga adalah Membaca sulawat atas Nabi Muhammad s.w.t Yang keempat adalah Meminta sesuatu yang diinginkan Yang kelima Tidak memandang ke atas saat berdoa Ini ada disampaikan seperti ini Dan yang keenam Usai berdoa Usaplah wajah Dengan kedua tangan Sebab Nabi Muhammad s.w.t Bersabda Mintalah kepada Allah s.w.t Dengan bagian-bagian Dalam telapak tangan kalian Jadi mengusapkan tangan Ke wajah kita saat setelah berdoa itu Adalah sunnah Nah Nabi Muhammad s.w.t Bersabda Sesungguhnya Allah s.w.t Menyukai orang-orang yang serius Tadkala berdoa Hadis riwayat Al-Hakim Ibnu Adi Dan Bayhaki Yang diriwayatkan dari Sayyidah A'isah R.A Sahabat yang dimuliakan Allah Mari Kita berdoa Menggunakan doa Yang telah diajarkan oleh Baginda Rasulullah s.w.t Yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Allahumma kfini Bikhala lika'an haramik Wagnini bifadli ka'aman siwat Bacalah doa ini Allahumma kfini Bikhala lika'an haramik Wagnini bifadli ka'aman siwat Doa ini berarti Wahai Allah Cukupilah aku Dengan kehalalanmu Dari keharamanmu Dan cukupilah aku Dengan anugerahmu Dari selainmu Allahumma kfini Bikhala lika'an haramik Wagnini bifadli ka'aman siwat Amin Alhamdulillahirrobbil'alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Ini merupakan doa Tambah riski Memohon riski yang halal dari Allah Yang telah diajarkan oleh Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kepada kita Oleh karena itu jangan lupa Perbanyak membaca doa ini Setelah sholat jumat Ataupun di waktu-waktu Selain sholat jumat Karena hari jumat adalah Waktu yang sangat mustajab Baik dari pagi Siangnya maupun sore hari Insya Allah mustajab Apalagi setelah habis sholat Tambah mustajab lagi Dan baik sekali Doa ini dibaca Pada hari jumat Di antara Khutbah pertama Dan khutbah kedua Dan juga Setelah azan Insya Allah Bidnillah Kita akan senantiasa Dimudahkan rizkinya Yang halal Yang berkah Yang barokah Yang bisa digunakan Untuk menafkai keluarga Dan juga digunakan Untuk bekal ibadah Di dunia Dan di akhirat Amin Mudah-mudahan video ini Bisa bermanfaat Bagi kita semua Saya mohon maaf Atas semua kesalahan Dan kegilapan Yang datang dari saya Namun jika ada benarnya Maka itu datangnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh